Buya, di dalam Al-Quran, saya pernah baca bahwa segala sesuatu diciptakan berpasangan. Seperti ada hidup pada mati, senang, susah, dan seterusnya. Saya pernah berpikir, kalau kita ingin dipuji oleh manusia, pada hakikatnya, pada saat yang sama, kita juga sebenarnya mengharap dicaci manusia. Karena katanya itu berpasangan. Seperti itu, saya suka sampaikan ke anak-anak saya. Apakah itu demikian? Terima kasih. Berarti Bapak sudah dewasa, Pak. Bukan hanya rambutnya yang putih. Jiwanya sudah mulai dewasa. Emang begitu. Dan Allah memang menciptakan salah satu zaujain. Zaujain pasang-pasangan. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Ada yang tidak bahagia. Kalau sudah siap mendapatkan pekerjaan, harus siap diputus dari kerja. Jika siap punya kawan, siap ditinggal kawan. Tidak ada kawan abadi, kecuali Allah. Itulah makna. Yang benar-benar dapat jadi kawanmu, ma'a. Ma'a bersamamu. Itu hanya Allah. Tidak ada yang abadi. Ya. Oke. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Farida. Saya ingin bertanya kepada Buya. Saya juga selain mengikuti Buya. Saya juga berguru kepada K.H. W.D. Lahamdan. Mon Fesdar Mustafa. Beliau mengajarkan semacam kayak la ilaha illa ketika setelah itu. Allahu Allahu. Apakah itu termasuk saya diajarkan? Sudah tak? Iya. Seperti itu Buya. Dan ada lagi. Dua maaf ya Buya. Dua. Saya ini penasaran banget. Masalah ini. Hukum untuk seorang pendidik ketika dia melakukan kesalahan yang asusila. Maaf ya Buya. Ya punten banget ini ya. Mungkin kayak guru mengaji gitu. Beliau ada gitu ya. Ini maaf maaf. Astagfirullahaladzim. Bukan saya membuka iPad. Itu hukumnya ketika saya pun sudah bertanya. Dan konsekuensinya katanya guru itu harus dikeluarkan. Apakah memang harus seperti itu Buya? Itu aja terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang kedua tergantung lembaganya ya. Saya bukan orang itu. Oke. Yang pertama. Apabila sudah pernah diajarkan seorang guru, syaykh. Yang tentunya punya otoritas. Zikir la ilaha illallah. U'allah kah. Atau salawat kah. Maka sudah sah disebut. Ngambil zikir darinya. Mungkin kadang guru itu gak mau nyebut nama toriqoh. Karena masih banyak ustad takut diimajkan bertasauf sesat. Saya gak masalah. Saya hargai ustad begitu. Tapi bagi saya. Kalau kamu takut nama jamaahmu. Terus jamaahmu. Kamu takut nama jamaah. Jamaah harusnya takut nama siapa dong? Takut itu kepada Allah. Bukan ke jamaah. Tapi saya husnuzon kepada mereka. Mungkin itu trik dakwahnya. Tapi trik dakwah. Mengajarkan tasawuf tanpa toriqoh. Oke. Semoga itu bukan penipuan terhadap jamaah. Bagi saya gak mungkin aja. Sama mengajarkan fikir tanpa mazhab. Ngajak orang ke Bandung. Tapi gak pakai kenderaan. Kuat gak? Ya. Itulah sebabnya ada satu tempat. Saya gak bisa sebut namanya. Sudah puluhan tahun belajar tasawuf. Pakai kitab. Tapi tidak ada toriqohnya. Jamaahnya gak merasakan apa-apa. Hanya teori, teori, teori kebaikan kolbu. Teori zikir. Tapi tidak tahu praktek zikir. Dua-duanya harus kita kejar. Ini kan orang-orang kadang-kadang berfikir. Ah zikir-zikir mulu. Kapan berjuangnya? Loh berzikir ente belum benar. Gimana benar berjuang? Ya. Gak ada namanya pejuang di dalam gerakan Islam keculik kolbunya. Masyugul bidzikrillah. Sibuk dengan mengenal Allah. Sibuk zikrullah. Kok sekarang dipisah-pisah? Ah itu mah zikir-zikir doang. Gak ada pergerakannya. Gak bisa begitu. Orang itu baru berani kalau kolbunya sudah bersama Allah. Kolbunya dipenuhi dengan minimal satu nama saja Allah. Satu nama saja antum sebut Allah. Allah. Akan muncul keberanian luar biasa. Gak takut lagi dicacimaki orang. Gak takut. Tadi punya jamaah. Jamaahnya hilang. Gak takut. Kenapa? Yang ngurusin jamaah itu kan Allah. Sebanyak itu pengajian. Kenapa dia datang kepada Syekh Fulan? Syekh Fulan. Itu Allah yang atur. Bukan karena dia pinter. Bukan karena Ustadznya ganteng. Banyak Ustadz gak ganteng. Jamaahnya banyak. Bukan karena baca kitabnya. Bukan. Banyak Ustadz gak bisa baca kitab. Saya lihat. Tapi dia punya karisma dalam kolbunya. Ketika kita berguru. Bergurulah kepada orang-orang yang dapat hak otoritas mengajarkan zikir. Kalau gak mau termuter aja terus. Teori khusyuk kebanyakan. Kalau kita belajar khusyuk dalam toriko langsung aja. Nih zikir kamu amalin. Ntar akan datang khusyuknya. Gak perlu pakai teori. Ya. Jadi bedanya bercita-cita dengan berangan-angan. Cita-cita itu ada prakteknya. Banyak orang bercita-cita mendapatkan keikhlasan. Belajar tasawuf. Berakhlak bagus. Tapi gak ada prakteknya. Makanya mohon maaf ya. Orang kalau cuma maunya ngaji-ngaji doang. Gak mau praktek zikir. Gak mau duduk malam hari. Gak mau latihan sebelum subuh. Atau bak ada subuh. Ya hasilnya garing. Sholatnya garing. Akhlaknya juga begitu. Garing semua. Hijrah. Bajunya ganti. Tapi karena banyak diminta ceramah-ceramah-ceramah. Dia lupa berguru. Walhasil dia kemudian menjadi guru pada dia belum mateng. Karakter dia belum berubah. Apa karakter lamanya? Mungkin dulu artis. Ada manajer kah? Ada anak buahnya banyak. Main suruh-suruh. Main kata-katain kalau malam. Sama. Ketika di hijrah. Bajunya ganti. Tapi sekarang dia punya mainan baru. Ngata-ngatain orang sampai ke dalil. Itu terjadi sudah. Padahal coba dia ingat-ingat ketika dia di posisi orang yang dia kata-katain itu. Gak bisa dikatain pada halil. Maka saya mengajak kalau hijrah itu yang kahfah juga. Zohir batin. Dan jangan jadi guru sebelum diizinkan guru. Bukan jamaah yang izinin. Nah inilah kelebihan sanat dalam Islam. Meskipun tidak ada namanya lembaga pengawas ustad. Tapi ada namanya ijazah kemursidan. Ijazah riwayat. Nah tapi ini dua hal yang berbeda. Ada orang ahli ijazah riwayat. Dia bukan mursid. Ada orang gak punya banyak riwayat tapi dia mursid. Nah ini lebih afdal. Karena dia dididik langsung sama gurunya. Tapi jangan heran nanti orang ahli riwayat ini ngementarin ahli ijazah sanat yang ber kemursid. Yang gak gak ngaruh. Musribu sanatnya dia tetap bukan mursid. Orang ini yang ijazah riwayat ini. Ijazah terbiah namanya itu baru seorang mursid hak yuki. Kira-kira begitu. Semoga guru ibu termasuk bagian itu amalkan apa yang diajarkannya dan saya sampaikan kemanapun dimanapun ada mursid di kota kita kita berguru kepadanya. Istiqarah aja. Jangan berguru karena kemudian dia masyur. Jangan berguru karena orang rame di situ. Tapi berguru karena istiqarah dan istiqarah. Istiqarah minta isyarat kepada para masyair. Kemudian istiqarah minta dipilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'ala wa'ala ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya mohon maaf. Saya mohon izin saya pernah apa namanya ikut kajian buya di Youtube kemudian buya mengijasakan salawat ahadiah. Dan itu Alhamdulillah saya mengamalkan saya mohon izin untuk mengamalkannya buya. semoga buya mengizinkan. Kemudian yang kedua buya kadang-kadang kita mengikuti kajian lewat Youtube itu kadang-kadang kita sebagai ibu rumah tangga sambilan misalnya sambil masak atau sambil nyetrika itu bagaimana buya apakah itu termasuk siul adab atau bagaimana karena kalau untuk kajian seperti ini kan memang kita fokus ya kalau di rumah kadang-kadang kita sambil masak atau sambil nyetrika untuk keluarga. Mohon penjelasan buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ilustrasi aja bu. Saya punya kawan dan punya guru kalau kata Al-Quran biasanya di atas motor. Maksudnya apa? Dia kalau naik motor bukan ngapalin takrir ngulang bacaan dari awal sampai akhir. Maka sering Allah ya'ahad itu bacaannya. Saya dipermasalahkan ke yang tiga. Allah ma'ayahad salli alal mahdi Ya Allah berilah salawat sampai ke rahmat kepada al-mahdi khalifahmu. Apa kata orang ini? Ini yang kadang yang mempersawakan orang yang dianggap alim di tempatnya maka saya jawab. Gak boleh kata dia salawat kepada selain nabi. Kata orang alim ini. Gimana Pak? Benar gak boleh salawat kepada selain nabi? Boleh gak salawat kepada selain nabi sallallahu alaihi sallam? Boleh. Tapi antum gak apal dalilnya kan? Aneh apal dalilnya Alhamdulillah. Satu kali nabi sallallahu alaihi sallam lagi jadi jadi beliau ini direktur zakat juga. Rasulullah ini mix ilmunya banyak. Kolbunya terluas. Beliau jadi direktur zakat. Mengajari panitia zakat bagaimana cara menerima zakat. Datanglah Ibnu Abi Awfah didewetkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim hadisnya sahih. Mengantarkan gandum atau kurma. Menyerahkan kepada Rasulullah dan juga perhiasan-perhiasan. Apa kemudian kata nabi? Allah masalli ala Ibni Abi Awfah. Ya Allah berilah salawat kepada Ibnu Abi Awfah. Boleh toh salawat kepada? Ada? Di Quran ada gak? Ada. Inna salataka sakanullahum Sesungguhnya salawatmu atas mereka salawat berarti doa. Salawat berarti doa. Sakanullahum itu akan menenangkan mereka. Coba pak nanti kalau memberi sesuatu kepada seorang didoain olehnya. Kita merasa merinding walaupun orang itu gak merinding. Kita senang sekali. Kenapa? ini sunnatullah dan Allah sudah menggariskan inna salataka sakanullahum salawatmu doamu itu menenangkan mereka. Jadi bolehkah salawat kepada selain nabi? Salawat salam boleh karena salawat kepada selain nabi artinya doa. Salawat ke nabi artinya doa juga. Tapi pantaskah kita mendoakan nabi? Enggak. justru mendoakan nabi sebenarnya mendoakan diri kita. Ya Allah berikanlah salawat salam kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kalau orang lama orang Palembang orang Banjar dulu mereka membahas nur Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Di dalam diri kita ada nur nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Jika kita bersalawat kepada nabi maka nur disini tambah besar. Itu yang disebut engkau bersalawat kepadanya sekali. Allah besarkan nurmu 10 kali. Itu maknanya. Sallallahu alaihi wa sallam. Allah bersalawat kepadamu 10 kali. Gitu. Jadi kalau ada yang bertanya mengenai ini apakah boleh? Boleh. Ya. Bahkan dia disini ada maulid gak? Baca maulid gak? Ya. Yang penting itu bukan gendangnya pak ya. Penghayatannya yang penting. Ya. Gendangnya mah gak usah kenceng-kenceng yang lembut. Rasulullah disebut Al-Abb Al-Abb Al-Akbar. Ya. Maka boleh menyebut Assalamualika Ya Aba Ruhi atau Ya Abati Ya Rasulullah Salam antas engkau wahi Ayahanda Ruhku Itu maknanya Bukan Ayahanda Jismani Gitu ya. Allahu'alam Bissawab Ada lagi? Ada ya? Satu lagi mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. silahkan diamalkan kalau untuk mensyarahnya nanti saya buat majelis khusus mensyarah kitab-kitab sholawat, karena saya itu menjelaskan sholawat biasanya agak panjang kadang tiga lafaz itu kita jelasin bisa dua jam gitu karena lafaz-lafaz sholawat itu bukan dibuat oleh ulama itu karena hai ilham selamat menikmati